Prabowo Subianto, seorang figur politik Indonesia yang dikenal dengan karir militernya dan ambisinya dalam dunia politik, telah menjadi sumber kontroversi yang berkepanjangan. Dalam video ini, kita akan menyelami beberapa kontroversi yang mengitarinya, mengeksplorasi sisi gelap dan terang dari perjalanan karirnya. Salah satu kontroversi terbesar yang melibatkan Prabowo adalah peristiwa Mei tahun 1998. Pada waktu itu, Prabowo menjabat sebagai Panglima Kostrad di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada saat krisis finansial dan politik melanda Indonesia. Terjadi demonstrasi yang dihadapi oleh kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Prabowo dituduh terlibat dalam peristiwa ini meskipun dia membantah keterlibatannya secara langsung. Kontroversi ini masih menjadi poin fokus kritis dalam karirnya. Isu lain yang memicu perdebatan adalah keterlibatannya dalam konflik di Timur-Timur. Terdapat tuduhan serius terkait pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer di bawah komando Prabowo selama masa tersebut. Meskipun Prabowo telah dipecat dari militer dan peristiwa Timur-Timur membawa konsekuensi politik, kontroversi ini tetap menyelimuti reputasinya. Pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan tahun 2019, Prabowo kembali menjadi pusat kontroversi. Kampai negatif dan tudingan terkait kecurangan pemilu menciptakan polarisasi di antara pendukuh dan oposisi. Kontroversi ini menciptakan ketidakpastian dan menantang integritas demokrasi Indonesia. Meskipun kontroversi-kontroversi ini menciptakan bayang-bayang di sekitar Prabowo, ada pula yang melihatnya sebagai tokoh yang berkomitmen pada pertahanan nasional dan pembangunan. Sebagai tokoh yang memiliki pengalaman militer yang luas. Ke Prabowo memunculkan perdebatan seputar perannya dalam mencapai stabilitas dan keamanan nasional. Melalui video ini, Kita berusaha untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kontroversi-kontroversi yang melibatkan Prabowo-Subianto. Tujuannya bukan hanya untuk menggali isu-isu kontroversial tersebut, tetapi juga untuk mendorong pemirsa untuk membentuk pandangan yang seimbang dan kritis terhadap sejarah dan perjalanan politik Prabowo.